Anak-anak, sekarang kita akan belajar menjelaskan cara memelihara kesehatan. Anak-anak sudah mengetahui cara memelihara kesehatan berdasarkan lagu. Sekarang, anak-anak akan belajar menjelaskan cara memelihara kesehatan dari cerita yang didengar. Berikut adalah langkah-langkah menjelaskan cara memelihara kesehatan dari cerita yang didengar. Yang pertama, dengarkanlah cerita itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tulislah hal penting yang kamu dengar. Dan yang ketiga, katakan hal yang kamu tulis dengan suara lantang. Nah, anak-anak, perhatikan video cara memelihara kesehatan tubuh berikut ini ya, nak. Setiap hari, kita melakukan kegiatan. Kegiatan itu banyak menggunakan anggota tubuh kita. Anggota tubuh harus senantiasa kita pelihara kesehatannya. Memelihara kesehatan tubuh membuat kita semakin sehat dan bugar. Ada berbagai cara memelihara kesehatan tubuh. Ayo, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Berolahraga seminggu sekali membuat tubuh semakin sehat dan bugar. Mandi setiap pagi dan sore hari agar kuman-kuman di tubuhmu hilang. Keramas minimal dua kali dalam seminggu untuk menghilangkan ketombe atau kotoran yang menempel pada rambut. Mencuci tangan dilakukan sebelum dan sesudah makan atau setelah selesai bermain. Cucilah kakimu sampai bersih setelah selesai bermain. Rutinlah menggunting kukumu jika sudah panjang. Kuku panjang akan memudahkan kuman-kuman masuk pada kukumu. Sikatlah gigimu saat mandi, setelah makan, dan sebelum tidur. Agar kuman-kuman dan sisa makanan tidak menempel pada gigimu. Memakan makanan yang bergizi juga dapat menjaga tubuhmu tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Itulah beberapa cara memelihara kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan senatiasa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caramu memelihara kesehatan? Anak-anak Miss, sekarang kita akan latihan membaca. Miss akan membacakan cerita berikut. Lalu anak-anak dengarkan dan ikuti dengan seksama ya nak. Rudy gemar bermain sepak bola. Agar dapat bermain sepak bola, tubuh Rudy harus sehat. Setiap pagi, Rudy mandi agar badannya bersih. Rudy selalu makan makanan sehat. Rudy memakan nasi, sayuran, dan lauk pauk. Rudy tidak pernah jajan sembarangan. Setelah bermain, Rudy mencuci tangan dan kakinya. Rudy selalu memelihara kesehatan tubuhnya. Tubuh Rudy selalu sehat. Anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, maka catatlah hal penting dari cerita yang telah kamu dengar. Contohnya dari cerita tadi, hal penting yang kamu dengar adalah yang pertama, cerita itu tentang Rudy. Yang kedua, kegemaran Rudy adalah bermain sepak bola. Yang ketiga, Rudy mandi setiap pagi. Yang keempat, Rudy selalu makan makanan sehat. Dan yang kelima, Rudy selalu mencuci tangan dan kakinya setelah bermain. Anak-anak, sekarang perhatikan latihan kegiatan 2.3 yang ada di halaman 23. Di situ dikatakan, menjelaskan cara memelihara kesehatan berdasarkan teks yang didengar. Nah, anak-anak, sekarang dengarkan teks yang misbacakan berikut. Lalu, anak-anak, tulislah hal-hal penting yang kamu dengar. Tuliskan cara memelihara kesehatan yang kamu dengar pada teks tersebut. Anak-anak, boleh nanti tulis hal-hal pentingnya di buku latihan bahasa indonesianya ya, nak. Memelihara kesehatan rambut. Apakah kamu ingin mempunyai rambut yang indah? Untuk mempunyai rambut yang indah, kamu harus rajin merawatnya. Pertama, kamu harus mencuci rambutmu secara teratur. Cucilah rambutmu setiap 2 hari sekali. Cucilah rambutmu dengan sampo. Kedua, kamu harus rajin merapikan rambutmu. Gunakan sisir untuk merapikan rambutmu. Rapikan rambutmu setiap kamu selesai mandi. Rapikan rambutmu setiap kamu akan pergi keluar rumah. Itulah cara-cara memelihara kesehatan rambut. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar menulis penjelasan cara memelihara kesehatan. Nah, anak-anak dapat menulis penjelasan berdasarkan gambar yang kamu lihat. Coba perhatikan contoh berikut ya, nak. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, Tasya bangun tidur. Dan gambar yang kedua, Tasya mandi. Maka, anak-anak dapat menulis setiap pagi, Tasya bangun tidur pukul 6. Setelah itu, Tasya mandi. Begitulah cara menulis penjelasan dari cara memelihara kesehatan berdasarkan gambar ya, nak. Latihan terakhir anak-anak, boleh lihat dari halaman 25 ya, nak. Kegiatan 2.4, menulis penjelasan berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, lengkapilah kalimat-kalimat yang ada di bawah gambar. Berdasarkan gambar yang anak-anak lihat. Ayo diperhatikan terlebih dahulu gambarnya, baru diisi jawabannya ya, nak. Selamat mengerjakan anak-anak.